Intro Halo sahabat dokter gigi channel, gigi palsu merupakan suatu perawatan yang digunakan untuk menggantikan gigi asli yang sudah hilang baik itu satu gigi, beberapa gigi atau semua gigi Nah meskipun gigi palsu ini telah menjadi suatu perawatan yang modern saat ini tetapi masih banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat tentang gigi palsu jadi di video kali ini dokter gigi channel akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar gigi palsu jadi sahabat dokter gigi channel jangan kemana-mana ya, tetap di dokter gigi channel Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat Selamat datang di dokter gigi channel Oke sahabat dokter gigi channel kita akan memulai dengan mitos yang pertama ya Tetapi sebelumnya kalau video ini dirasa bermanfaat, tolong hadiahkan subscribe-nya kemudian hidupkan tanda loncengnya supaya nanti kalau saya upload video baru sahabat dokter gigi channel bisa menerima notifikasi kemudian like-nya juga dan share ke kerabat Anda sebanyak-banyaknya Terima kasih Oke mitos yang pertama gigi palsu selalu terlihat palsu Benarkah demikian? Teknologi saat ini sudah semakin modern Jadi meskipun gigi palsu itu akan dibuat semirip mungkin dengan gigi asli Jadi sahabat dokter gigi channel tidak perlu khawatir karena gigi palsu bisa dibuat sealami mungkin Mulai dari warnanya, kemudian bentuk dan juga ukurannya Mitos yang kedua, katanya semua gigi palsu itu pasti tidak nyaman Nah sahabat dokter gigi channel memang di awal-awal pemakaian Biasanya sekitar satu minggu, ini kan gigi palsu baru nih kita pakai Jadi otomatis kalau ada barang baru, benda baru yang kita pakai di dalam rongga mulut kita itu akan terasa asing dan rasa tidak nyaman di awal-awal pemakaian Tetapi seiring adaptasi dan penyesuaian selama beberapa minggu itu akan menjadi terasa lebih nyaman Nah dengan teknologi yang semakin berkembang dan juga perawatan yang tepat terhadap gigi palsunya akan membuat pemakaian gigi palsu menjadi lebih nyaman untuk memakai gigi palsu Nah andaikan memang sahabat dokter gigi channel kadang merasa sakit itu bisa dikontrol kembali Nanti akan dilihat apakah ada bagian gigi palsunya yang terasa tajam atau terlalu menekan Mitos yang ketiga, katanya gigi palsu hanya untuk orang tua Wah ini tidak benar ya sahabat dokter gigi channel Faktanya segala umur itu bisa mengalami kehilangan gigi Baik itu karena kecelakaan atau karena giginya berlubang sudah cukup parah sehingga harus dicabut dan akhirnya harus dibuatkan gigi palsu Jadi tidak benar kalau gigi palsu hanya untuk orang tua atau lansia saja Mitos yang keempat, katanya gigi palsu tidak perlu dirawat Wah ini sangat salah ya sahabat dokter gigi channel Jadi sama seperti gigi asli, maka gigi palsu pun perlu kita rawat Nah kalau misalnya mau tahu bagaimana caranya perawatan gigi palsu Sahabat dokter gigi channel bisa lihat video saya lainnya di playlist seputar gigi palsu Judulnya cara merawat gigi palsu agar awet dan tahan lama Jadi sahabat dokter gigi channel gigi palsu juga perlu dirawat Dan dijaga kebersihannya sama seperti gigi asli Agar gigi palsunya tidak berbau, tidak bertumpuk makanan di situ Lalu menyebabkan gusinya meradang, bengkak dan merah lalu berdarah Selain itu juga mesti rajin mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali Untuk mengontrol gigi asli yang masih ada dan juga gigi palsunya Apakah ada kerusakan atau kelainan pada gigi palsunya Sehingga bisa diatasi segera kalau misalnya di awal ada masalah Mitos yang kelima, aduh saya malas nih pakai gigi palsu Katanya semua gigi palsu tidak tahan lama Jadi sahabat dokter gigi channel ketahanan gigi palsu tergantung dari bahan Yang sahabat dokter gigi channel pilih ya Pada saat sebelum gigi palsunya dibuatkan Dan juga bagaimana cara sahabat dokter gigi channel merawat gigi palsunya Kebersihannya dijaga ya Kemudian hati-hati dipegang Jangan sampai jatuh Terlebih akrilik itu bisa patah Kalau misalnya jatuh Nah dengan perawatan yang tepat Maka ketahanan gigi palsu ini bisa lebih tahan lama Dibandingkan dengan yang tidak dirawat Bahkan ada yang sampai lebih dari 10 tahun itu gigi palsunya masih baik-baik saja Belum ada perubahan warna Jadi harus dirawat dengan tepat Mitos berikutnya katanya semua gigi palsu itu mahal mehong Aduh nah sahabat dokter gigi channel sebenarnya gigi palsu itu ada macam-macam jenisnya ya Jadi ada yang lepasan kemudian ada juga yang permanen Ada untuk yang sebagian gigi hilang Ada juga yang untuk kehilangan seluruh gigi Nah untuk harganya juga itu bervariasi tergantung bahan yang sahabat dokter gigi channel pilih Jadi biasanya dokter gigi akan memberikan opsion Untuk kasus kehilangan giginya itu bisa pakai gigi palsu tipe ini Misalnya akrilik kemudian termosens atau keval plus Nah disitu akan diberikan rentangan harganya seperti ini Nanti sahabat dokter gigi channel menyesuaikan Oh saya ini cocoknya yang budget segini saja Jadi seperti itu gak semuanya mahal ya Kalau implant atau cabrit jembatan yang permanen biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang lepasan Mitos berikutnya katanya kalau pakai gigi palsu itu akan membuat kita kehilangan sensasi makan Nah sahabat dokter gigi channel biasanya pada awal-awal pemakaian ya Satu dua minggu itu kita akan terasa aneh pada saat makan Dan mungkin akan terasa tidak nyaman Sehingga pada saat kita makan apapun seenak apapun itu rasanya gak enak Tetapi seiring dengan penyesuaian adaptasi dan juga didukung dengan gigi palsu yang duduk baik Di gusinya itu akan mendukung kenyamanan dalam menggunakan gigi palsu dalam makan ya Dan kita akan tetap merasakan makanan seperti pada saat kita masih ada gigi aslinya Jadi sahabat dokter gigi channel demikian mitos-mitos ya seputar gigi palsu Nah sahabat dokter gigi channel yang masih ragu untuk pasang gigi palsu karena beberapa mitos-mitos tadi yang berkembang Mudah-mudahan sudah tidak ragu lagi ya untuk menggunakan gigi palsu apabila memang gigi asli yang hilang itu harus digantikan Karena dengan bahan yang tepat dan juga perawatan yang tepat ke gigi palsunya itu akan membuat kita kembali bisa nyaman untuk makan Kemudian lebih percaya diri ya dengan digantikannya gigi asli kita yang hilang terlebih kalau gigi depan yang hilang Semoga video ini bisa bermanfaat ya sahabat dokter gigi channel dan untuk lebih lanjut sebaiknya dikonsultasikan lagi dengan dokter giginya Oh dok untuk kasus saya ini cocoknya pakai gigi palsu yang mana Nah seperti itu ya sahabat dokter gigi channel Oke sampai jumpa deh di video berikutnya Bye bye